Lagi dan lagi kekerasan antar pelajar yang kembali terjadi. Hanya gara-gara cemburu teman dekatnya didekati oleh korban, pelaku bersama teman-temannya pun memukuli korban. Dan diketahui pelaku dan korban ini merupakan siswa di salah satu sekolah yang sama. Kekerasan antar pelajar tak henti-hentinya terjadi. Kali ini, perundungan terjadi di sebuah perkebunan teh di Kecamatan Takoka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Lihat bagaimana beberapa pelajar menendang, membukul berkali-kali terhadap pelajar lainnya. Diketahui belakangan, kejadian terjadi pada Jumat lalu. Mereka merupakan pelajar kelas 9 dan kelas 8 MTS Nurul Huda di Kecamatan Takoka. Menindaklanjuti kejadian, polisi identifikasi pelaku dan juga korban penganiayaan. Sempat ditanya kepada tiga pelajar yang terlibat soal bagaimana kejadian perundungan terjadi. Terungkap, motif terkait asmara. Satu pelaku tak terima pacar pelaku pernah dihubungi korban via pesan singkat dan juga ditelepon. Yang memiliki kerama semasi, satu sebagai merekam, satu yang hukum, satu yang menyeret. Yang bersangkutan, kesal karena pacar daripada pelaku, sebenarnya berhubungan dengan korban. Sepakat berdamai setelah diadakan mediasi antara para pelaku dan juga korban. Polisi mengingatkan untuk orang tua juga sekolah lebih mengawasi anak-anak di dalam ataupun di luar lingkungan sekolah. Mugi Satria melaporkan untuk NET.